Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama aku di sini ya, di channelnya Nenek Nenek Kembar. Oke, hari lebaran sudah lewat ya kan, tapi libur lebaran masih. Jadi, apa ya enaknya ya buat liburan gini ya? Harinya panas, cuasanya panas, paling enak itu kita yang manis-manis. Oke, di video kali ini aku pengen menyajikan sedikit cara pembuatan manisan. Oke, nah manisannya aku pilih adalah kolang kaling, tapi bisa juga diganti dengan nenas. Karena aku memasak manisan ini untuk dua jenis buah. Pertama kolang kaling dan nenas. Tapi, di video kali ini aku ingin menyajikan pebuatan manisan kolang kaling ala Nenek Kembar. Mudah-mudahan kalian suka ya. Selamat menyaksikan dan selamat mengikuti. Ditunggu komen dan like-nya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Nah, ini kolang kalingnya udah aku rendam di air cucian beras. Tadi pagi, tadi subuh aku masak nasi, kemudian air bekas cuciannya aku sisihkan. Dan kolang kaling yang tadi pagi juga aku beli di pasar. Setelah aku cuci sebanyak tiga kali sampai benar-benar bersih, bisa lebih ya. Bisa lebih dari tiga kali nyucinya. Kemudian air sisa cucian beras tadi aku pakai untuk merendam kolang kaling ini. Apa maksudnya itu ya? Nah, maksudnya itu agar kolang kalingnya itu gak ada bau ini lagi, kecut lagi. Dan lendir-lendir yang ada di sini ini gak ada. Jadi harus direndam dengan air cucian beras. Nah, ini aku merendam dari jam sepuluh pagi baru mulai jam sepuluh tadi. Dan ini akan aku rendam selama tiga sampai empat jam. Oke, ditunggu ya. Kita ketemu lagi. Oke, ini kolang kalingnya udah aku rendam hampir lima jam loh ya. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke tempat yang bersih, oke. Nah, diginikan dulu biar lebih ini ya, lebih meresap gitu ya. Oke, ini apa ini? Kita bersihkan kalau-kalau ada kotoran ya, ini apa ini? Oke, gak apa-apa. Nah, sekarang ini sudah disiapkan panci berisi air bersih. Ini akan aku pindahkan ke sini. Oke, ini akan kita pindahkan dari air cucian beras tadi ke panci yang bersih. Oke. Ini mungkin tadi sekitar, ini kolang kalingnya. Nah, kebetulan aku dapatnya yang kecil-kecil ya, yang minyak-minyak seperti ini. Gak kolang kaling yang besar ya. Tapi ini lebih enak menurut aku dibandingkan yang besar-besar. Bagi aku sih, yang kolang kaling kecil gini, ini lebih manis gitu. Dibandingkan yang besar-besar. Tuh, minyak-minyak ya. Nah, gak gede-gede. Kecil-kecil. Oke, nah ini tadi baru cucian yang pertama ya. Setelah dengan air beras ini, kita akan pindahkan lagi ke air yang bersih lagi. Sambil aduk-aduk ya, biar hilang semua bekas-bekas cucian berasnya. Nah, oke. Oke, ini mungkin supaya lebih mudahkan ya, biar cepat ya. Kita pakai ini saja, kita tiriskan biar cepat. Oke, nah sekarang. Oke, ini cepat seperti itu ya. Oke, nah ini kita masukkan lagi ke air yang bersih. Nah, ini udah kali yang kedua ya. Kita akan cuci sebanyak tiga kali. Oke, ini yang kedua. Oke, ini yang ketiga kalinya. Kita akan pindahkan ya. Untuk yang ketiga kalinya udah siap nih dipanci. Jadi setelah ini kita akan rebus kolang kalingnya. Oke, kita pindahkan. Udah bersihkan, airnya bening sudah ya. Jadi cuci lah kolang kalingnya sampai airnya itu bening. Ini udah bening nih. Jadi ini udah yang kedua, ini yang ketiga ya. Kalau kalian merasa belum bening airnya, silahkan cuci lagi ya. Oke, sekarang kita pindah. Setelah ini kita akan rebus ya. Tuh. Tuh, mungin-mungin udah bersih. Siapa di antara mbak-mbak semua yang nonton ini yang suka kolang kaling? Ayo, siapa? Kalau aku seneng banget sebenarnya ini aku senengnya pada saat ini ya. Menu untuk berbuka puasa ya. Sebenarnya pas banget gitu, manis-manis. Dan ini kan kalau disimpan di kulkas makin lama makin enak gitu. Jadi, dan ini awet juga untuk satu minggu tahan untuk satu minggu ini. Jadi, sebenarnya ini cocok banget diminum di saat panas-panas ya. Dan untuk menu berbuka ini enak deh. Kayaknya ya kan. Minumnya dingin-dingin dari kulkas. Oke. Nah, oke. Aku masukin semua dulu ya. Nah, ini udah semua. Tuh, sekarang kita akan rebus tunggu dulu ya. Oke, ini air rebusan yang pertama. Oke, udah mendidih ya. Nah, airnya ini akan kita buang. Kemudian kita akan rebus untuk yang kedua kalinya. Oke. Oke deh. Tuh, wangi banget ada bau pandangnya ya. Oke, sekarang kita akan tiriskan ini. Dan kita akan rebus pakai air putih yang baru. Oke, ditunggu. Oke, inilah dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk bikin manisan kolang kaling ya. Ini aku udah siapin daun pandan yang aku potong menjadi dua bagian. Kemudian empat biji cengkeh. Empat biji cengkeh dan sedikit kayu manis. Sedikit aja. Biar wanginya nambah gitu ya. Bukan hanya daun pandan. Oke. Dan ini aku siapkan juga sirup dari Indofood ya. Fresh yang rasa melon. Oke. Ini akan kita gabung di rebusan air yang kedua daripada kolang kaling tadi. Oke. Oke, nah ini rebusan yang sudah aku tambahkan sirup melon tadi. Hampir setengah botol ya. Karena aku nggak pakai gula. Jadi aku menggunakan sirup ini aja sebanyak setengah botol. Oke. Uh, baunya wangit banget. Perpaduan antara daun pandan. Kemudian cengkeh dan kayu manis sedikit. Ini aja udah baunya menggiurkan. Kok menggiurkan sih? Oke. Api sedang aja ya. Mohon maaf apabila aku nggak menggunakan pewarna ya. Jadi aku disini nggak menghentinkan tampilan tapi rasanya. Nah, mungkin nanti tampilannya nggak cantik ya. Karena nggak pakai pewarna gitu. Kalau pakai pewarna pasti cantik banget nih. Cuma ya, mohon maaf ya. Aku nggak suka pakai pewarna. Jadi, yang penting bagiku sih rasanya. Nah, silahkan bagi kalian yang pakai pewarna hijau. Silahkan. Oke, tuh. Cepat banget mendidihnya ya. Uh, wanginya. Entah ampun. Nah, ini dia penampakan daripada manisan kolang kaling. Yang aku bikin. Tuh, ini udah aku masukin kulkas. Ini dingin. Enak banget. Nah, jadi kalau-kalau kalian mau menyajikan. Coba lihat ya sebentar. Ini ada sisa cengkehnya ya. Oke. Nah, ini warnanya kan jadi lumayan cantik ya. Walaupun aku nggak pakai pewarna. Tapi lumayan warnanya ya. Cuma kalau kalian memang doyan penampilan yang cantik juga. Silahkan kalian kasih pewarna ya. Cuma karena memang aku nggak mau pakai pewarna. Nah, jadi aku menggunakan warnanya dari sirup aja ya. Jadi warnanya seperti ini. Nah, untuk penyajiannya kalian bisa taruh ini di gelas. Oke. Terus kalau mau ditambahkan dengan es batu. Kemudian ditambah sedikit sirup. Ditambah dengan susu kental manis. Kalau mau. Tapi kalau kalian nggak mau. Cukup kalian ambil ini. Kemudian kalian makan langsung. Atau mau ditambah dengan es batu lagi. Silahkan. Cuma kalau aku sih. Aku ini aja langsung aku makan. Aku masukin di gelas. Terus aku makan. Enak deh. Seger ya. Kalau panas-panas enak banget. Minut-minut. Tuh airnya menyusut kan. Airnya ini. Masuk ke dalam ininya. Nyerap di dalam ininya. Jadi enak banget. Oke. Selamat menikmati ya. Dan silahkan kalian mencobanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Kalian sudah lihat kan videonya. Gimana? Sulit nggak bikinnya? Nggak dong. Praktis saja. Cuma yang lamanya. Ngerendemnya ya kan. Ngerendem. Kolang kalinya agak lama. Dengan air cucian beras. Oke. Nah. Ini aku pengen menikmati. Aku masukin ke gelas. Sekarang aku pengen menikmati. Bagi kalian yang suka manis. Tentu kalian nggak cocok dengan cara aku. Pasti kalian akan nambah gula putih lagi ya. Gula pasir. Tapi aku karena memang nggak begitu suka manis. Oke. Jadi aku bagiku ini udah sangat manis gitu. Setengah botol itu udah cukup manis. Oke deh nggak apa-apa ya. Sesuai selera aja yang mana. Yang menurut kalian. Kalian suka. Silahkan tambahkan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video aku kali ini ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi aku ingin mengucapin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oke. Assalamualaikum.